Halo rekan-rekan mahasiswa, dimanapun Anda berada, Anda saat ini sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita di Mata Kuliah Ekonomi Internasional. Saya berharap Anda sudah membaca slide PPT yang saya share sebelumnya, sebelum Anda menyimak video penjelasannya. Pada hari ini kita akan belajar dengan topik teori klasik perdagangan internasional. Teori klasik ini tentu kita ambil dari pandangan klasik atau kaum klasik yang kita kenal pada teori ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dengan tokoh klasik yang kita kenal, cukup terkenal adalah sebut misalnya Adam Smith, John Stottmill, David Ricardo, dan beberapa kaum klasik lainnya. Di mana pada teori klasik yang akan kita jelaskan ini, nanti kita hanya mencoba melihat dari pendangan atau teori dari Adam Smith, David Ricardo, dan John Stottmill. Nah, untuk memahami teori perdagangan internasional ini perlu kita pahami atau perlu saya jelaskan bahwa kita belajar teori perdagangan internasional Pada dasarnya untuk memberikan pemahaman kepada kita agar mampu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan satu negara dengan negara lain. Katakan negara Indonesia dengan negara Malaysia akan berdagang dengan bagaimana? Ya, tentu apakah dia mendapatkan gains of trade atau tidak. Selanjutnya dengan teori perdagangan internasional ini juga akan memberikan gambaran apa dampak yang terjadi dan bagaimana struktur ekonomi sebuah negara apabila negara tersebut melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Kita bisa jelaskan itu dengan teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional, nanti kita akan mengenal keputusan dia perdagang dan negara lain karena ada keuntungan yang diperoleh, yaitu disebut dengan gains of trade. Bahwa masing-masing negara yang berdagang akan memutuskan berdagang atau tidak apabila dia mendapatkan atau tidak gains of trade dari perdagangan tersebut. Oke, saat ini kita coba lihat teori yang pertama pada teori klasik perdagangan internasional ini adalah teori yang digagas oleh tokoh besar dalam ilmu ekonomi adalah Adam Smith. Dari tokoh Adam Smith ini tentu kita sudah mengenal sedikit banyak paham yang dituliskannya dalam bukunya The Wall of the Nation. Dan pada teori yang akan kita jelaskan saat ini fokus pada bagaimana hubungan dagang satu negara dengan negara lain. Teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith ini dirangkum dalam sebuah konsep teori absolute advantage. Di mana dalam teori yang dituliskan dalam teori absolute advantage ini dikatakan bahwa untuk berdagang dengan satu negara dengan negara lain, maka mereka harus memiliki syarat. Syaratnya bahwa setiap negara harus memiliki keunggulan absolute. Berarti kalau tidak, mestinya negara itu tidak boleh berdagang dengan negara lain. Lalu bagaimana cara kita mengukur keunggulan absolute-nya? Nah, kita beranjak terlebih dahulu pada biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Berarti biaya produksinya. Menurut pemahaman Adam Smith, karena ini memang cukup pemikiran yang sudah cukup lama, yaitu di abad 17, biaya produksi yang dihasilkan dulu itu diukur dengan menggunakan banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Ya, jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk akan menunjukkan nilai dari produk itu. Atau semakin mahal harga produk itu. Sebaliknya, semakin sedikit tenaga kerja akan menunjukkan harga produk itu lebih sedikit. Ya, maka kalau misalnya katakan misalnya beras, ya untuk menghasilkan beras sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan daripada menghasilkan satu unit kapal, maka harga kapal tentu lebih mahal dari harga beras. Karena diukur dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Maka, sebelum kita melihat bagaimana pertukaran satu negara dengan negara lain menurut Adam Smith akan berlangsung dengan gagasan gains of trade-nya, maka ada beberapa asumsi yang akan kita harus pahami ya, sebagai dasar dari teori Absolute Advantage ini. Yang pertama bahwa dalam teori Absolute ini, dikatakan hanya ada dua negara yang melakukan hubungan dagang. Katakan negara A dan negara B. Kemudian ada dua jenis produk yang diperdagangkan. Katakan X dan Y. Lalu mereka diperhadapkan pada kondisi pasar yang perfect competition. Atau pasar persaingan sempurna. Kemudian sifat-sifat dari tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk itu bersifat homogen. Artinya kemampuan dari setiap tenaga kerja adalah sama. Dan mobilitas tenaga kerja di lintas negara diesumsikan terbatas. Nah, kalau kita perhatikan realitanya kan tidak seperti begitu ya. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap teori ini kita bisa katakan ya atau benar apabila asumsi ini berlaku dan tidak kalau dia tidak berlaku. Oke, lalu bagaimana kita bisa memahami keputusan negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Menurut teori Absolut Aventek ini kita bisa gambarkan dengan menggunakan data hipotesis yang tergambar di tabel sebagai berikut. Tabel ini menjelaskan biaya tenaga kerja atau biaya produksi untuk menghasilkan satu unit produk di negara A dan di negara B. Tadi dikatakan ada dua negara, kemudian ada dua produk yang dihasilkan X katakan dan Y. Maka, kalau kita baca tabel ini di negara A untuk menghasilkan satu unit X, maka di negara A ini membutuhkan delapan unit tenaga kerja. Sedangkan kalau dia atau produk ini dihasilkan di negara lain, di negara B, membutuhkan sepuluh tenaga kerja, lebih banyak. Yang kedua, kalau di negara A untuk menghasilkan produk Y, membutuhkan empat tenaga kerja, dan kalau di negara B, menghasilkan satu unit Y, hanya membutuhkan dua tenaga kerja. Sepintas, kita memperhatikan bahwa negara A lebih efisien untuk menghasilkan produk X, karena hanya membutuhkan delapan tenaga kerja Dibandingkan negara B, sepuluh unit tenaga kerja. Berarti dia lebih efisien, maka negara A memiliki keunggulan absolut untuk menghasilkan produk X. Sebaliknya, negara B lebih efisien untuk menghasilkan produk G, karena lebih sedikit menggunakan tenaga kerja. Nah, dua unit dari, dibandingkan dengan negara A, membutuhkan empat unit tenaga kerja untuk menghasilkan satu unit Y. Berarti bahwa negara B memiliki keunggulan absolut untuk menghasilkan produk Y. Nah, karena kita sudah memberikan penegasan bahwa negara A memiliki keunggulan absolut untuk menghasilkan produk Y, dan negara B memiliki keunggulan absolut untuk menghasilkan produk Y, di mana penegasan kita terhadap keunggulan absolut ini didasari pada efisiensi mereka menghasilkan produk. Ya, jadi negara A lebih efisien menghasilkan produk X, karena hanya membutuhkan delapan unit tenaga kerja, dan negara B lebih efisien menghasilkan produk Y, karena hanya menggunakan dua unit tenaga kerja dibandingkan A yang membutuhkan empat unit tenaga kerja. Oke, dua buah negara atau sebuah negara dikatakan dia efisien dalam teori klasik, atau dalam teori Adam Smith, itu diukur menggunakan biaya produksi yang secara absolut lebih rendah dari negara lain. Jadi, misalkan kalau katakan biaya tenaga kerja itu adalah, katakan seribu, ya, berarti untuk menghasilkan X di negara A, biayanya adalah 8 ribu, dan biaya X yang sama di negara B adalah 10 ribu. Berarti kan X lebih efisien, lebih murah di negara A. Berarti A memiliki keunggulan absolut karena dia memiliki biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara B. Baik, setelah kita memahami keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara dari biaya produksi yang dikeluarkan untuk memastikan komoditas atau produk, maka tentu ada nilai tukar atau time of trade yang dapat kita ukur sebelum negara itu kemudian memutuskan akan berdagang dengan negara lain. Misalkan kita lihat di negara A, ya, kita ketahui tadi bahwa untuk memproduksi 1X di negara A membutuhkan 8 unit tenaga kerja. Kemudian kalau di negara B membutuhkan 10 unit tenaga kerja. Nah, tidak memperbandingkan antara X atau A dan B dulu, namun kita melihat di negara A-nya. Kalau tadi di negara A, 1 unit X itu tadi kan membutuhkan 8 unit tenaga kerja. Sedangkan untuk menghasilkan Y di negara A membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Berarti kan perbandingannya harganya itu kurang lebih 1 banding 2. Oke, jadi 1 banding 2 ini menunjukkan biaya tenaga kerja yang diperoleh atau digunakan untuk menghasilkan X dan Y di negara A. Ya, jadi kalau misalnya 1 unit X berarti kita bisa setarahkan dengan 2 unit Y untuk di negara A. Tapi kalau dia produksi Y, berarti kan sebaliknya. Kita bisa kali silang ini ke bawah, 2 kali silang ke bawah ya, berarti setengah X sama dengan Y. Artinya 1 unit X setara dengan setengah X. Ya, jadi misalnya penduduk di dalam negara A akan melakukan pertukaran, ya, menjual produknya dengan orang lain yang punya X, 1 unit X akan menjual ke orang yang punya Y, maka dia bisa dapat 2 unit Y. Ya, atau misalnya orang yang memiliki 1 unit Y, dia mempertukarkan dengan X setara dengan setengah dari unit X. Ya, silakan nanti anda gambarkan dengan beberapa komoditas misalnya, ya. Nah, sebaliknya kalau di negara B, ya, karena di negara B tadi kita lihat untuk menghasilkan X membutuhkan 10 unit tenaga kerja dan menghasilkan Y membutuhkan 2 unit tenaga kerja, maka kita bisa katakan bahwa harga dari X itu di negara B setara dengan 5Y. Ya, tentu lebih mahal, ya, di negara A tadi hanya 2Y. Dengan demikian, maka 1Y itu setara dengan 1 per 5X, karena kali silang lagi, ya, 1 per 5X sama dengan 5Y, eh, sama dengan Y, ya. Jadi 1X sama dengan 5Y di negara B, dan 1Y sama dengan 1 per 5X di negara B. Nah, kalau kita perhatikan harga X dan Y di masing-masing negara, harga X di negara A, ya, lebih murah karena harganya setara dengan 2Y, dan lebih mahal di negara B harganya 5Y. Kemudian, di negara A, 1Y lebih mahal karena harganya setengah dari X. Ya, setengah X untuk mendapatkan 1Y. Kalau di negara B, lebih murah. Ya, 1 per 5X untuk mendapatkan 1Y. Oke, kalau kita melihat pandangan dari Adam Smith tentang teori Absolut Advantage ini, dia memberikan sebuah persyaratan bahwa seharusnya negara-negara yang memperoleh keunggulan Absolut mereka mestinya atau, ya, mereka mestinya spesialisasi pada produk itu. Dengan kata lain, negara-negara yang menghasilkan produk dengan biaya lebih murah harusnya negara itu spesialisasi pada produk itu. Ya, misalnya Indonesia lebih murah menghasilkan komoditas pertanian, maka Indonesia spesialisasi pada produk-produk pertanian. Negara Eropa lebih murah menghasilkan produk yang lebih banyak sentuhan teknologinya, maka mestinya negara itu spesialisasi di situ. Itu kira-kira konsekuensi dari teori Adam Smith tentang Absolut Advantage itu. Nah, untuk mendapatkan misalnya produk yang ada sentuhan teknologinya di Indonesia dan untuk mendapatkan bahan pertanian atau produk pertanian dari Indonesia ke Eropa, maka mereka mestinya melakukan perdagangan. Jadi, jika misalnya negara A memiliki spesialisasi pada produk X tadi dari contoh kasus yang kita lakukan, karena dia lebih efisien menghasilkan X, maka negara ini akan mengimpor Y-nya dari negara B. Sebaliknya, negara B spesialisasi pada produk Y dan akan mengimpor produk X dari negara A untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Oke, nah, kalau kemudian kita perhatikan ya, keuntungannya kita bisa ukur dengan pendekatan seperti ini. Kalau misalnya di negara A sebelum berdagang dengan negara B, produk yang dihasilkan itu adalah misalnya Y, karena tadi kita katakan bahwa negara A spesialisasi pada X, tapi kalau dia juga menghasilkan Y misalnya, menghasilkan sendiri, maka satu Y yang dihasilkan itu kan tadi membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Berarti bahwa dia akan mengorbankan setengah dari X-nya. Tetapi kalau misalnya dia impor Y itu dari negara B, di negara B tadi kan harga 1 Y itu sebetara dengan 1 per 5 X di negara B. Berarti kalau misalnya dia korbankan 1 Y-nya, maka saya ulang, kalau misalnya dia impor 1 Y dari negara B, berarti dia bayar ke negara B hanya sebesar 1 per 5 X untuk mendapatkan 1 Y. Tentu lebih murah kalau misalnya dia memproduksi sendiri. Kalau dia produksi sendiri, maka dia harus korbankan X-nya sebesar 1 per 2 X. Oleh karena itu, maka kita bisa memperhitungkan berapa besar biaya yang dikorbankan kalau misalnya dia mengimpor atau mengekspor atau membeli atau menghasilkan sendiri. Jadi kalau misalnya untuk menghasilkan setengah atau 1 per 5 unit X di negara A itu, kan dia membutuhkan hanya 1 3 per 5 unit tenaga kerja. Hitungannya adalah kenapa 1 per 5? Karena harga Y di negara B itu 1 per 5 X. Jadi kalau dia korbankan 1 per 5 X yang untuk mendapatkan 1 Y, maka sebenarnya nilainya itu adalah setara dengan 1 3 per 5 unit tenaga kerja. Dari mana? Dari 1 per 5 harga X di negara B, kalau di negaranya membutuhkan 8 unit tenaga kerja. Oleh karena itu, kalau kita kalikan, maka kita peroleh 8 per 5 sama dengan 1 per 1 3 per 5 unit tenaga kerja. Tentu lebih murah. Lalu keuntungan yang diperoleh kalau kita perhitungkan atau lebih kepada penghematan penggunaan tenaga kerja sebenarnya. Ukuran keunggulannya ini atau gains of trade. Yaitu penghematan tenaga kerja. Kalau misalnya dia produksi sendiri atau dia impor dari negara lain. Maka negara A ini akan menghemat 2 per 5 unit tenaga kerja. Kenapa? Karena tadi untuk menghasilkan produk Y, tadi kan membutuhkan 4 unit tenaga kerja. 4 unit tenaga kerja ini akan menghasilkan 1 Y. 1 Y itu dibeli dari negara B. Dimana kalau dia beli dari negara B, maka kita konversikan dengan X yang akan jadikan sebagai alat belinya adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kan hanya 8 per 5. Berarti kalau dia produksi adalah 4 per 5 dan kalau dia impor biaya yang dikorbankan itu hanya 8 per 5, maka selisihnya ini kan 12 per 5 atau 22 per 5. Berarti negara A efisien atau lebih beruntung menghemat tenaga kerja sebanyak ini. Kalau dia tidak produksi Y namun impor Y dari negara B. Jadi dia fokus pada menghasilkan produk X saja, kemudian untuk mendapatkan Y dia akan impor dari negara B. Ini kondisi negara A. Bagaimana kalau negara B? Apa dia juga mendapatkan gains of trade? Oke, coba kita perhatikan. Bahwa jika misalnya produk X itu dihasilkan di negara B, maka biaya yang diperlukan tadi kan sebanyak 10 unit tenaga kerja untuk setiap X yang dihasilkan di negara B. Namun jika X itu diimpor dari negara A, maka untuk memperoleh satu unit X harus mengekspor Y ke negara A itu dua unit. Karena harga Y di negara A adalah setara dengan setengah X. Jadi kalau dia mau mendapatkan satu unit X di negara A, dia harus mengekspor Y-nya sebanyak dua unit. Karena ini tadi, bahwa satu unit X di negara A itu setara dengan dua unit Y. Oke, sedangkan untuk menghasilkan dua unit produk Y, kalau di negara B, hanya memerlukan atau dia akan membutuhkan empat unit tenaga kerja. Kalau dia produksi Y, dua Y, maka dia akan membutuhkan empat unit tenaga kerja. Karena setiap Y tadi membutuhkan dua unit tenaga kerja. Jadi kalau misalnya dia korbankan Y-nya dua unit ke negara A, berarti dia mengorbankan empat unit tenaga kerja. Begitu kira-kira maksudnya. Oleh karena itu, gains of trade dari negara B ini, kita bisa hitung begini. Kalau tadi dia memproduksi X, dia produksi X, maka dia akan mengeluarkan 10 unit tenaga kerja. Tapi kalau dia impor X itu, maka dia akan mengorbankan, mengimpor ya, dia akan mengorbankan hanya empat unit tenaga kerja. Berarti kalau dia fokus pada Y, dan dia mengimpor X dari negara A, maka sesungguhnya negara B ini menghemat enam unit tenaga kerja, kalau dia melakukan hubungan dengan negara B. Dan ini disebut dengan gains of trade-nya. Nah, jadi jelas dengan angka-angka statistik seperti ini, kita bisa melihat keuntungan yang diperoleh oleh mas-mas negara yang berdagang, kalau mereka memiliki keunggulan absolut, itu syaratnya. Setiap negara akan mendapatkan gains of trade dalam bentuk penghematan tenaga kerja. Kalau mereka fokus pada produk yang mereka hasilkan lebih efisien, dan kemudian melakukan perdagangan dengan negara lain. Oke, itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori yang disebut dengan teori komparatif advent tech dari John Stuart Mill. Lebih kepada penyempurnaan dari teori Adam Smith, teori absolute advent tech. Oke, syarat yang digagas oleh John Stuart Mill ini bahwa sebenarnya sebuah negara ini akan mengekspor sebuah produk bukan didasari pada keunggulan absolut, menurut John Stuart Mill. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Namun, lebih didasari pada negara tersebut apakah memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Nah, di mana keunggulan komparatif di sini diukur dengan perbandingan biaya yang lebih murah. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa produk-produk yang lebih komparatif advent tech atau memiliki keunggulan komparatif akan kita ekspor dan kita mendapatkan produk-produk yang tidak komparatif advent tech di negara kita. Karena lebih mahal kalau kita produksi sendiri, lebih baik kita tidak produksi dan kemudian mengimpor dari negara lain. Nilai sebuah produk ini ditentukan dari mirip dengan Adam Smith, yaitu dari banyak tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin mahal harga barang tersebut. Nah, untuk memahaminya kurang lebih begini datanya. Sama seperti teori dari Adam Smith tadi, digambarkan dengan angka kurang lebih seperti ini. Ada 20 negara, katakan negara A dan negara B. Mereka menghasilkan 2 bahwa produk, produk X dan produk Y. Kalau kita perhatikan, data ini menjelaskan jumlah produksi 10 orang tenaga kerja untuk 1 minggu. Jadi di negara A, 10 orang tenaga kerjanya dikerahkan untuk menghasilkan X, maka mereka hanya menghasilkan X sebanyak 6 ton. Sedangkan kalau di negara B, mereka menghasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ton saja. Lalu, kalau misalnya 10 orang tenaga kerja ini digunakan untuk menghasilkan Y di negara A, mereka akan menghasilkan Y itu sebanyak 10 lusin, dan kalau di negara B, hanya 6 lusin. Sepintas kita bisa katakan bahwa sebenarnya negara A ini memiliki keunggulan absolut untuk 2 komoditas kan? Baik produk X maupun produk Y. Karena negara A lebih banyak menghasilkan produk X dari negara B dengan jumlah tenaga kerja yang sama, durasi waktu kerja juga sama 1 minggu. Demikian juga dan produk Y. Lebih banyak Y yang dihasilkan di negara A daripada negara B. Jadi, simpulannya sebenarnya, negara A ini memiliki keunggulan absolut dari negara B. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan absolut, berarti negara A dan B tidak bisa berdagang menurut teori Adam Smith. Karena hanya negara A yang memiliki keunggulan absolut. Oke, namun menurut komparatif advent tech, sebenarnya ini bisa dilakukan perdagangan. Jadi, mereka harus atau bisa melakukan perdagangan dengan cara negara melakukan spesialisasi pada produk yang memiliki komparatif advent tech. Bukan absolut advent tech, tapi komparatif advent tech. Nah, pertanyaan bagaimana cara menghitungnya? Oke, ini tadi penegasan yang saya katakan bahwa kedua negara menurut teori absolut advent tech sesungguhnya tidak boleh melakukan hubungan dagang atau melakukan pertukaran. Karena hanya negara A yang memiliki keunggulan absolut. Negara B tidak memiliki sama sekali baik pada produk X maupun pada produk Y. Tetapi, John Solmy mengatakan bahwa bukan keunggulan absolutnya, tetapi lebih kepada keunggulan komparatifnya. Nah, bagaimana cara menghitung keunggulan komparatifnya menurut John Solmy? Kita coba lihat perbandingan produk X dulu di antara A dan B. Jadi, kalau kita lihat tadi perbandingan produk X dengan negara B untuk negara A. Jadi, kalau negara A tadi kan membutuhkan saya ulang, untuk menghasilkan X, 10 unit tenaga kerja itu akan menghasilkan 6 ton. Kalau di negara B hanya 2 ton. Kalau kita sederhanakan ini kurang lebih kan 3 banding 1. Sedangkan perbandingan produksi Y dengan negara B kita hitung begini. Kalau yang diproduksi adalah Y, untuk negara A kan menghasilkan 10 ton. negara B menghasilkan 6 ton. Perbandingannya kurang lebih 5 banding 3. 5 banding 3. Karena bagi 2 ini 5 bagi 2 3. Oke, 5 banding 3. Atau kalau kita kali silang ini ke bawah berarti 5 per 3 banding 1. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa sebenarnya kalau kita perbandingkan antara X dan Y di negara A nilai ini kalau kita bandingkan dengan ini kan lebih besar ini kan. Perbandingan X negara A dengan X negara B maka ini lebih besar 3 banding 1 dengan 5 per 3 banding 1. 5 per 3 banding 1 ini 5 per 3 ini kan kurang lebih berapa ini ya? 1 komaan ya. Sedangkan ini kan 3. Ini lebih besar dari 3. Ini kecil dari 3 ini. Berarti bahwa 3 banding 1 ini lebih besar dari 5 per 3 banding 1. Maka sesungguhnya negara A itu memiliki keunggulan komparatif pada produk X. Oke, jadi itu cara perhitungannya. Perbandingan produk X di negara A dan B. Dan demikian juga produk Y di negara A dan B. Di mana yang lebih besar perbandingannya itulah yang kita sebutkan keunggulan komparatif. Oke, sedangkan kalau di negara B kita coba perhatikan ya untuk menghasilkan X di negara B tadi kan 10 unit tenaga kerja ya produknya adalah 2. Kalau di negara A, 6. Berarti kan kebalikannya ya 2 banding 6. Atau 1 per 3 banding 1. Dari mana 1 per 3 ini? Kalau kita siranakan kan 1. Ini 3. Maka 3 nya kali silang ke bawah. Kita upayakannya menjadi 1. Perbandingan 1. Begitu. Oke. Untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi 1 per 3 banding 1. Itu di negara A atau di produk X. Kalau di produk Y perbandingan negara A adalah 6 banding 10 sama ya. Berarti 3 per 5. Dari mana? Siranakan menjadi 3 per 5. Lalu 5 nya kali silang ke bawah. Berarti 3 per 5 banding 1. Nah, mana yang besar? X atau Y untuk negara B? Coba dihitung. 1 per 3. Mana yang besar? Antara 1 per 3 atau 3 per 5. Ya, 3 per 5 itu lebih besar dari 1 per 3. Ya. Berarti di negara B yang memiliki atau komparatif adventeknya adalah pada produk Y. Begitu. Ya. Jadi ini cara perhitungannya ya. Oke. Karena negara A katakan komparatif adventeknya pada produk X dan negara B komparatif adventeknya pada produk Y. Maka setiap negara akan memiliki keunggulan komparatif ini. Berarti menurut teori John Stuart Mill kedua negara ini sesungguhnya boleh melakukan perdagangan. Begitu ya. Caranya apa? Ya sama seperti pandangan Adam Smith tadi. Bahwa A fokus pada produk X karena dia memiliki keunggulan komparatif di X dan B spesialisasi saja pada produk B karena dia memiliki keunggulan komparatif. Ya. Oke. Jadi karena A memiliki keunggulan komparatif pada produk X maka A spesialisasi pada produk X saja. Dan karena dia butuh juga produk Y maka produk Y itu dapat diimpor dari negara B. Kemudian karena B memiliki keunggulan komparatif pada produk Y maka negara B harusnya spesialisasi pada produk Y dan mengimpor produk X dari negara A. Begitu. Artinya mereka melakukan hubungan perdagangan. Oke. Coba kita ukur nilai tukar di masing-masing negara. Ya. Artinya harga komoditas di masing-masing negara. Karena tadi dikatakan bahwa untuk menghasilkan X dia akan mendapatkan 6 ton. Untuk menghasilkan Y dia akan mendapatkan 5 lusin ya. Maka kurang lebih perpandingannya kan seperti ini. 6 ton 6 X sama dengan 10 Y. Ya. Kita seranakan bagi 2 berarti 1 1 banding 5. Ya. 3 banding 5. Maka 3 nya kali silang ke bawah berarti 5 per 3. Ya. Jadi 1 X itu di negara A adalah setara dengan 5 per 3 Y. Ya. Oke. Kalau kita senarakan lagi kurang lebih 1 2 per 3. Oke. Jadi ini harga X di negara A. Harga Y di negara A adalah ini sama juga ya. Nah ini 1 banding 3 per 5. Ya. Ini cara perhitungannya. Ya. Oke. Lalu kalau di negara B karena tadi di negara B untuk menghasilkan X saja dia menghasilkan 2 ton. Kalau Y 6 lusin. Berarti bahwa 2 X setara dengan 6 Y. yang dihasilkan 10 tenaga kerja tadi. Ya. Kalau kita seranakan bagi 2 berarti ini 1 ini 3. Maka 1 X itu setara dengan 3 Y di negara B. Dan 1 Y itu setara dengan 1 per 3 X. Oke. Lalu kalau kita hitung ya misalnya berapa gains of trade yang diperoleh negara A dan negara B. Kalau misalnya di negara A Y itu diproduksi sendiri maka setiap Y yang diproduksi akan mengorbankan 3 per 5 X. Karena di negara A ya coba kita perhatikan ya harga Y itu adalah 3 per 5 X. Ya. 1 Y itu sama dengan 3 per 5 X. Itu ya. Oke. jadi kalau dia produksi sendiri Y-nya akan dikorbankan 3 per 5 X. Tetapi kalau dia impor Y itu dari negara B yang memiliki keunggulan komparatif maka kita perhatikan harga Y di negara B kan sebanyak apa di negara B itu kan 1 per 3 X. Ya. Jadi yang dikorbankan itu lebih sedikit. Begitu ya. karena nilai tukar di negara B itu adalah 1 per 3 X sama dengan 1 Y itu setara dengan 1 per 3 X. Ya. Artinya bahwa kalau dia menghasilkan sendiri dia akan mengorbankan 3 per 5 X. Dan kalau dia impor dia mengorbankan hanya 1 per 3 X untuk setiap unit Y yang akan dibelinya. Berarti kan lebih murah dibandingkan dia produksi sendiri. Ya. Sehingga kalau kita lihat gains of trade-nya maka ini kurang lebih. Ya. 3 per 5 X ini artinya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 unit Y. Ya. Di negaranya kan seharga 3 per 5 X untuk setiap Y. Tapi kalau dia impor dibelinya dari negara B harga di negara B kan 1 per 3 X. Ya. Berarti selisih yang inilah menjadi gains of trade-nya. Ya. Nah. Dari mana cara perhitungannya adalah sederhanakan dulu ya. Sama kan penyebutnya baru dapat 4 per 5 X. Berarti keuntungan negara A ini adalah setara dengan 4 per 15 X untuk setiap Y yang diimpor. Nah. Apakah negara A saja yang beruntung? Tentu tidak. Negara B juga mengalami keuntungan. Ya. Sehitungannya bagaimana? Nah. Kalau tadi dikatakan bahwa negara B akan spesialisasi pada produk Y. Berarti dia akan impor X dari negara A. Tapi kalau misalnya dia produksi sendiri X itu maka dia harus mengorbankan 3 Y untuk setiap X-nya. Karena harga X di negara B adalah sama dengan 3 Y. Tapi kalau dia impor harga X di negara B hanya 5 per 3 Y. Harga X di negara A 5 per 3 Y. Maka sesungguhnya kalau dia berdagang dengan negara B maka keuntungan negara A maka keuntungan negara B itu kurang lebih gini. Untuk mendapatkan 1 unit X kalau dia produksi sendiri adalah 3 Y. kalau dia impor dia mengorbankan 5 per 3 Y. Selisihnya adalah 1 1 per 3 Y. Ini gains of threat dari negara B. Oke, sekarang teori yang ketiga dalam teori klasik ini adalah teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Kalau kita perhatikan teori David Ricardo ini diukur dengan menggunakan ukuran labor cost value teori dimana menurut David Ricardo bahwa nilai suatu produk ini tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut semakin banyak biaya atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan maka semakin mahal harga produk itu suatu negara akan mengekspor produk yang mampu diproduksi relatif lebih efisien dan akan mengimpor produk yang produksinya relatif lebih inefisien atau kurang efisien kalau misalnya harga produk itu kurang atau terlalu mahal lebih baik kita impor dari negara lain yang lebih murah perdagangan antar negara ini akan terjadi menurut David Ricardo karena setiap negara ini memiliki komparatif kos yang terendah jadi ini lebih pada penyempurnaan teori yang sebelumnya oke ada beberapa prinsip dari teori komparatif advantage ini komparatif kos yang dikemukakan oleh David Ricardo ini yang pertama bahwa katakan misalnya X1 dan Y1 ini adalah biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi X dan Y berarti X1 adalah biaya untuk menghasilkan X Y1 adalah untuk menghasilkan Y untuk di negara A berarti di negara B adalah X2 untuk menghasilkan X dan Y2 untuk menghasilkan Y ya baik karena apa kalau misalnya A akan meng-export produk X dan meng-impor produk Y pada kondisi kapan ya nah ini perbandingannya ya negara A akan meng-export X ya dan dia akan meng-impor Y kalau misalnya ya ini kondisinya X1 per Y1 lebih kecil dari X2 per Y2 ya artinya perbandingan biaya tenaga kerja untuk memproduksi X dan Y ya di negara A lebih rendah dari perbandingan biaya produksi X dan Y dari negara B ya atau juga di sini berlaku ini ya oke ini kondisinya baik nah kalau misalnya kita perhatikan ya sebelum ada perdagangan ya produk X ini kan relatif lebih murah di negara A karena syarat dari perdagangan itu tadi bahwa negara-negara di dunia atau yang melakukan perdagangan memiliki komparatif cost yang lebih murah oke lebih jelasnya kita bisa memperhatikan angka statistik seperti ini ya yaitu misalnya ya untuk disini menggambarkan jumlah jam kerja ya ini sebenarnya hanya penggambaran biaya saja tetapi pada dasarnya menuju kepada biaya produksi ya dimana diukur biaya disini adalah dari jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan produk X dan Y di negara A dan negara B oke kalau di negara A untuk menghasilkan satu unit X membutuhkan tiga jam kerja dan kalau dia produksi Y membutuhkan empat jam kerja kalau di negara B memproduksi X itu enam jam kerja dan kalau dia produksi Y membutuhkan lima jam kerja ya oke berarti bahwa ini gambarannya baik sekarang kita coba perhatikan ya dimana negara yang lebih murah perbandingannya seperti apa jadi karena dia menghasilkan X itu membutuhkan tiga jam kerja sedangkan negara B enam jam kerja berarti kan lebih efisien negara A begitu ya ya kemudian kalau produk Y di negara A butuh empat jam empat jam cuma di negara B lebih banyak lima jam berarti negara A kan lebih unggul juga ya kalau kita memperhatikan keunggulan absolut jadi sesungguhnya negara ini dua buah negara A dan B ini kalau kita berpedoman pada teori keunggulan absolut mereka tidak bisa berdagang nah menurut David Ricardo bahwa kedua negara ini bisa melakukan perdagangan kalau kita ukur dari perbandingan komparatif kosnya nah coba kita ukur perbandingannya komparatif kos untuk X ya dengan produk Y di negara A tadi untuk menghasilkan X biayanya kan 3 jam di negara A kemudian kalau di negara A atau menghasilkan Y membutuhkan 4 jam kerja berarti kan perbandingannya kurang lebih 3 per 4 kalau kita disimalkan ini 0,75 sedangkan sedangkan komparatif kos X dengan Y di negara B ya ini hitungannya untuk menghasilkan X tadi di negara B membutuhkan 6 jam dan menghasilkan Y di negara B adalah 5 jam atau 6 per 5 ini perbandingan adalah 1,2 oke karena kita mengatakan bahwa 0,75 ini lebih besar lebih kecil dari 1,2 kan maka semestinya negara A ini spesialisasi pada produk X saja dan B spesialisasi pada produk Y ya nah oleh karena itu maka setelah mereka melakukan spesialisasi pada produk dengan komparatif kos yang lebih murah atau pada produk yang lebih efisien maka mereka akan melakukan perdagangan ya oke pada dasarnya teori komparatif kos ini ya sebenarnya sama dengan teori yang dikemukakan oleh John Stolme sebelumnya ya oke namun pada teori komparatif advent tech jumlah tenaga kerjanya berbeda ya nah ini perbedaannya sedangkan pada teori komparatif kos untuk jumlah output tertentu waktu yang dibutuhkan berbeda antar satu negara disini letak perbedaan antara teori John Stolmeill sebelumnya dengan teori David Ricardo oke karena memiliki kesamaan antara teori komparatif komparatif advent tech dengan komparatif kos ini maka sebelum atau saya minta Anda untuk meneruskan ya sebagai latihan Anda ya menghitung berapa gains of trade yang diperoleh oleh masing-masing negara ya dengan catatan tadi bahwa negara A spesialisasi pada X dan negara B spesialisasi pada Y keputusan ini dasari pada ini perbandingan komparatif kosnya ya berarti A spesialisasi pada X dan Y E B spesialisasi pada Y nah sekarang hitung berapa gains of trade-nya ya itu menjadi latihan Anda silahkan dikerjakan ya nanti hasilnya kita diskusikan pada ruangan zoom yang akan saya buka pada sisi terakhir gains of trade dari negara A berapa dan gains of trade dari negara B berapa tahapan perhitungannya sama seperti yang kita gunakan tadi untuk menghitung gains of trade untuk teori komparatif advent tech dari John Stott Mills sebelumnya oke jadi itu kira-kira teman-teman ya semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini bisa dicerna bermanfaat ya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati